Marcelino gabung klub Eropa. Begini kata Lino. Legenda Malaysia kembali dibuat takjub oleh tim Nas Indonesia. Simak informasi selengkapnya. Marcelino Ferdinand gabung klub Eropa. Begini kata Lino. Pemain usia 19 tahun, Marcelino Ferdinand angkat bicara soal isu perpindahan rumor ke kasta kedua Liga Inggris Ersport United FC. Dia tidak menapik adanya komunikasi dengan Ersport United FC. Namun, ia belum bicara terlalu detail terkait hal tersebut. Sebagaimana diketahui, mantan pemain persebaya Surabaya itu tidak melanjutkan kerjasama dengan klub Eredivisi Liga 2 Belgia, KMSKD INSE. Sebab kontraknya telah usai pada 30 Juni 2024. Marcelino Ferdinand menyatakan bahwa dirinya akan tetap berkarir di Eropa untuk musim depan. Dia pun belum mau membocorkan tujuan taruh dalam karir sepak bola profesionalnya. Saya tegaskan saya masih di Eropa, tapi klubnya masih rahasia. Ucap Marcelino Ferdinand dalam acara Matt and Grid bersama PSSI di rumah Indovod Jakarta, pada hari Kamis 4 Juli 2024. Marcelino Ferdinand mengatakan terkait Oxford United FC itu belum tentu menjadi pelabuhan barunya. Pasalnya, saat ini belum ada kesepakatan secara resmi antara klub itu dan masih ada berbagai kemungkinan ke depan. Belum tahu kita lagi proses ada beberapa opsi juga kita obrolin, ya kita lihatlah sampai saya tanda tangan baru ujar Marcelino. Marcelino mengatakan dimanapun nantinya berada akan berusaha mendapatkan jam terbang lebih banyak. Hal itu dilakukan agar dia dapat semakin berkembang, mendapatkan banyak pengalaman berharga. Pasti saya bisa beradaptasi. Yang pasti dan yang kedua pasti saya bisa dapat menit bermain, jadi saya berharap saya bisa berkontribusi lebih banyak di klub baru. Pangkas Marcelino Legenda Malaysia kembali dibuat takjub oleh Timnas Indonesia U23 usai lolos sampai ke perempat final Piala Asia U23 lalu. Safiali yang merupakan seorang legenda sepak bola Malaysia dibuat takjub dengan Timnas Indonesia U23 yang lolos perempat final Piala Asia U23 2024. Ia menyebut bahwa Timnas Garuda terus tampil cemerlang di pentas Piala Asia U23 2024 lalu. Timnas Indonesia sendiri memang berhasil berpesta gol ke gawang Timnas Yordania. Dan kalah berhadapan di laga terakhir Grup A Piala Asia U23 2024. Indonesia terus berprestasi di pentas Piala Asia U23 setelah sukses mengalahkan Yuradania di laga Pamungkas Grup A ini terlalu gila Indonesia membuktikan kalau mereka benar-benar menuju masa kejayaan. Timnas Malaysia perlu mencontoh Indonesia ungkapnya. Kemenangan atas Yordania itulah yang akhirnya membawa Timnas Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda muda berhasil finis sebagai runner-up Grup A, dengan 6 poin terpantau 1 angka dengan Qatar U23, yang keluar sebagai juara Grup A di babak V4 final. Tim asuhan Shintayung harus menghadapi Korea Selatan pertandingan perempat final Piala Asia U23. Itu menyajikan duel seru dengan skor imbang 2-2 serta drama adu penalti dengan skor 11-10 yang dimenangkan oleh Indonesia. Kesuksesan itu tak menutup kemungkinan membuat Malaysia sangat iri apalagi mereka gagal total di Piala Asia U23 tanpa meraih satu kemenangan pun, maka dari itu mantan striker Timnas Malaysia Safi menilai para pemain Indonesia memiliki penampilan yang baik di level atas berkat Liga mereka. Ia pun juga menerangkan faktor yang membuat sepak bola Malaysia kini tertinggal jauh dari Indonesia. Ketika saya bermain di Indonesia mereka punya banyak pemain berbakat jumlah klub profesionalnya juga banyak tuturnya di Liga, mereka punya banyak tim di divisi teratas Liga 1 tepatnya 18 tim. Lalu ada divisi lain yang punya 20-28 tim, lanjut Safi. Terima kasih telah menonton!